Video ini disponsori oleh teman ponsel, jawarannya HP second terpercaya di Bekasi. Seperti yang kita tahu, berbagai merek HP pasti ngeluarin beberapa HP midrange yang macem-macem variannya. Kayak 2 HP dari Samsung dan Realme ini nih yang gue mau rekomendasiin karena dari segi spek dan harganya udah turun gila-gilaan. Dari HP midrange yang pertama, ada brand dari Realme yaitu Realme 10 Pro. Untuk HP Realme 10 Pro ini dirilis di 10 Januari 2023, waktu itu punya harga rilis varian di Rp 4.599.000 untuk varian paling murahnya di RAM 8GB dan storage 128GB. Realme 10 Pro ini jadi HP midrange yang punya desain bodi datar alias flat frame. Keunggulannya ada di aspek layar luas karena disebut punya bezel tepi hanya 1mm screen to body ratio 93,67%. Layar Realme 10 Pro ini berukuran 6,72 inci, mendukung resolusi Full HD+. Buat nonton film kualitas HD bisa nih, ada refresh rate 120Hz. Wih, HP midrange zaman sekarang nih, bisa mulus animasi gerakannya berarti ya. Terus ada touch sampling rate 240Hz, belum lagi tingkat kecerahan maksimum di 680 nits. Lumayan terang deh tuh pake HP di bawah sinar matahari. Buat gue emang bener layarnya tuh luas, cakep. Ini sih jadi HP dengan bezel tertipis di segmen kelasnya. Untuk kameranya berbeda dengan versi Pro Plus-nya. Realme 10 Pro cuma dikasih 2 kamera aja. Tapi udah mendukung banget kok buat fotografi yang cakep. Karena ada kamera utama di 108MP Pro Light Camera dan kamera Depth Sensor 2MP. Terus juga ada kamera selfie 16MP yang ada di bagian pansol di layar depannya. Untuk video, sayangnya cuma bisa rekam di 1080p dengan 30fps untuk kamera depan dan belakangnya. Kalau untuk performanya sih, ini mantep banget. Soalnya didukung sama chipset dari Snapdragon 695 5G yang performanya gue bilang itu memuaskan. Udah gitu dipaduin sama RAM 8GB LPDDR4X. Serta penyimpanan internet 128GB yang udah mendukung UFS 2.2. Gak ketinggalan nih fitur ekspansi RAM hingga 8GB untuk menambah kapasitas RAM. Udah gitu masih bisa dipakein sama slot microSD sampai 1TB kapasitasnya. Ini ya untuk skor Antutu-nya buat yang mau lihat. Nah kan dibilang juga apa? Ini hape mid-range, bukan kaleng-kaleng ya. Mau denger musik atau nge-game pake Realme 10 Pro ini? Tenang aja, karena hape ini punya 2 speaker ganda stereo dan bisa dipake sampe 200% ultra boom. Biar makin cakep suaranya. Untuk baterainya, Realme 10 Pro ini terbilang gede ya. Kapasitasnya di 5000 mAh. Cuma sayangnya fitur fast chargingnya mentok di 33W aja. Jadi untuk ngisi dayanya dari 0-50% itu bisa dapetin waktunya 30 menit. Untuk fitur lainnya yang ada di Realme 10 Pro ini ada sidik jari yang ada di samping berbarengan sama tombol power. Masih ada audio port 3.5mm dan bisa connect ke jaringan 5G pastinya. Di teman ponsel, Realme 10 Pro ini available ya guys. Warnanya yang dark matter hitam ini. Dan untuk harga sekannya nih menggiurkan banget. Dari harga Rp 4,6 juta jadi cuma Rp 2.899.000 aja nih. Pas banget nih buat kalian yang lagi cari hape second di kelas mid-range. Realme 10 Pro bisa jadi pilihan yang menurut gue cukup worth it sih. Lanjut ke hape terakhir ada dari Samsung. Samsung A52s. Hape mid-range legend yang emang gak bisa dipungkirin ini. Masih asik banget dipake untuk sekarang ini juga. Padahal dirilis 14 September 2021 dengan harga Rp 6,5 juta untuk varian RAM 8256GB-nya. Ada peningkatan dibanding seri sebelumnya. Kayak udah bisa connect ke 5G. Layarnya Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan fitur RAM Plus-nya. Kalau dari segi desain, Galaxy A52s masih mirip dengan saudara kandungnya kayak A72-A32. Untuk layarnya pake Super AMOLED berukuran 6,5 inci resolusi Full HD+. Nge-game sampe nonton video udah pasti enak karena udah mendukung Full HD+. Lanjut ada refresh rate 120Hz juga yang mendukung gerakan animasinya lancar dan mulus. Touch sampling rate 240Hz. Layar dengan desain Infinity-O ini udah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Di sisi tengah atas layar ada punch hole atau lubang kecil yang menjadi housing buat kamera depan 32MP. Di bagian belakangnya, Galaxy A52s masih punya 4 kamera belakang dengan konfigurasi yang sama persis dengan Galaxy A52. Yaitu kamera utama 64MP dengan OAS. Kamera ultrawide 12MP. Kamera makro 5MP. Dan kamera depth sensor 5MP. Jadinya foto-foto sampe bikin konten makin seru kalo pake HP ini. Untuk perekaman videonya bisa merekam di 4K dengan 30fps untuk kamera depan dan juga belakangnya. Untuk otaknya, A52s ini pake SOC Snapdragon 778G. Dan waktu itu ya, A52s ini adalah HP paling kenceng di jajaran seri Galaxy A. Soalnya Snapdragon 720G yang dipake di pada Galaxy A52 aja, Snapdragon 778G di A52s ini punya peningkatan kinerja CPU lebih cepat hingga 55%. Chipset Snapdragon 778G ini dipaduin sama RAM 8GB serta penyimpanan di 256GB. Nah, kalo kapasitas penyimpanan internal dirasa kurang, bisa diperluas sampe 1TB menggunakan kartu microSD. Dan untuk skor Antutu-nya bisa diliat disini ya guys. Untuk baterainya berkapasitas 4500mAh dengan dukungan fast charging 25W. Untuk baterainya bagi gua sih ini standard-standard aja ya speknya. Sementara di bagian software, Galaxy A52s 5G menjalankan sistem operasi Android 13 dengan interface One UI 4.1. Untuk fiturnya, Galaxy A52s 5G juga udah dilengkapi dengan fitur ketahanan air atau water resistant dan debu bersertifikasi IP67. Dengan sertifikasi tadi, jadinya HP ini bisa bertahan di dalam air dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tuh kan kenapa Samsung A52s ini jadi HP legend? Ya karena yang udah dibekalin fitur 5G sekaligus punya sertifikasi IP67 dan punya chipset ngebut. Yang bikin tambah aksik lagi nih, harganya, harga secondnya ya. Di teman ponsel harga Samsung Galaxy A52s ini udah masuk di harga Rp 3.549.000. Jadi makin terjangkau untuk HP kelas midrange yang punya fitur keren kayak gua sebutin tadi. Nah gimana, gak kerasa ya kalian udah nonton video rekomendasi kita sampai habis? Kalau kalian suka sama salah satu HP tadi, langsung aja ke toko teman ponsel di Tokopedia dan Shopee untuk online-nya. Atau bisa juga ke offline store kita yang ada di Galaxy Bekasi ya guys. Terima kasih udah menonton, see you next video.